Assalamualaikum hari ini saya mau masak tahu untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada atau saya menggunakan satu potong tahu, nah ini teman-teman untuk tahunya jangan lupa dicuci bersih dahulu ya dan ini saya potong-potong seperti ini nah seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya lalu untuk campurannya ya teman-teman disini saya ada satu ini ya satu pangkal jamur dan saya akan menggunakan separuh saja ya karena ini untuk porsi satu orang ya teman-teman nah ini saya menggunakan separuh saja potong sebelah sini ini tidak mau nah ini bukakan dan jangan lupa dicuci bersih dahulu kalau teman-teman suka ya silakan menggunakan lebih lalu untuk bumbunya ya teman-teman saya tambahkan dua iris atau dua potong jahe ini jahe jangan lupa dicuci bersih ya dan saya potong seperti kora api lalu saya tambahkan dengan dua siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya kebrek lalu saya jincang nah ini teman-teman saya jincangnya asal-asalan seperti ini sudah boleh ya lalu ini ya teman-teman saya tambahkan satu pohon daun bawang jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong-potong kecil-kecil ya seperti ini lalu di satu mangkuk siapkan untuk bumbunya tambahkan dua sendok makan kecap asin setengah sendok makan kecap hitam setengah sendok makan saus tiram sedikit merica bubuk satu sendok teh gula dan kemudian tambahkan dua sendok makan air nah ini untuk bumbu ya kalau teman-teman nanti jangan lupa tes rasa kalau kurang asin silahkan ditambahkan ya kecap asinnya atau boleh ditambahkan dengan garam dan kalau mau menambahkan penyedap rasa juga silahkan nah ini siap untuk bumbu kita siap masa ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan ini ya jamur kita alupin jamur sebentar saja ya ini asal alum saja nah ini teman-teman ini seperti ini saja sudah oke lalu kita angkat ini sebetulnya tidak dialupin pun juga tidak apa-apa tapi karena saya ingin menghilangkan baunya jamur yang tak sedap ya teman-teman jadi saya alupin dengan air panas seperti ini nah kita angkat lalu panaskan sedikit minyak dan goreng tahu goreng tahu pelan-pelan sampai kurang lebih matang ya teman-teman dan gunakan api sedang saja ya kita balik yang sudah ke kuning-kuningan kita balik satu persatu tapi ini ada yang melikat goreng tahu ke kuning-kuningan seperti ini sudah oke ya teman-teman kurang lebih setengah matang lalu kita sisihkan sebentar dan masukkan bawang putih beserta jahe kita oseng-oseng dan kita campur saja bawang putih dan jahe baunya harum lalu masukkan jamur kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan kita aduk merata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalau dihubuk atau kalau tidak terasa silahkan ya tentunya akan enak banget nah ini ada sedikit airnya nyemek-nyemek gitu bumbu rasa sudah pas dan baunya pun wangi banget lalu masukkan bawang daun kita campur merata nah ini untuk bawang daunnya asal-alang saja kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman tahu ditumis dengan jamur resep yang sangat simple ini tentunya untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau murah meriah kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan dan resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak karena ini enak banget cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga sangat-sangat nikmat dan kalau teman-teman mau pedas simple saja silahkan ditambahkan itu ya cabai rawit atau saus sambal tentunya lebih menggoda selera ya nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati